Produser film Vina Sebelum Tujuh Hari dilaporkan ke Bar Eskrim Mabespori. Porapor menyebut film ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sejumlah orang yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser dalam film yang berjudul Vina Sebelum Tujuh Hari. Selain kegaduhan di tengah masyarakat, mereka menilai film ini juga menimbulkan narasi negatif terhadap penanganan proses pidana yang telah ditangani pihak kepolisian. Kenapa kami menatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus Yenida. Itu sudah ingkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi hal-hal yang dikemudian nari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum Vina dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibintai dan terus menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan dibuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghampat proses penegakan hukum. Di tengah pemeriksaan adik Peggy, Lusiana, di Polres Cirebon Kota, hari Selasa, ayah Peggy, Rudy, mendatangi rumah ibu Peggy, Kartini, di Cirebon. Ini kemunculan ayah Peggy pertama di rumah Cirebon, usai polisi menangkap Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Ayah Peggy membantah Peggy mengganti nama menjadi Robby untuk mengelabui polisi. Robby merupakan anak kedua atau adik dari Peggy. Oh iya, Robby itu anak atau panggilan sebenarnya pak? Anak kandung pak, panggilan sendiri pak. Itu menama panggilan lagi, panggilan kerja. Jadi bapak ini punya anak berapa totalnya? Api yang empat pak ya. Empat, pertama Peggy, Robby Setiawan. Yang kedua, Robby Setiawan. Yang ketiga, Lusiana. Yang keempat, Ameliana. Berarti bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robby ya pak? Iya. Tapi bapak punya bukti ya pak, yang kerja sama Pak Ceng itu ya pak? Punya bukti. Punya bukti semua? Banyak. Bapak yakin ya pak? Yakin.